Pak Bowo yang kami hormati, saya langsung ke pertanyaan pak karena saya tahu bapak ada acara lagi di pesantrenya almarhum keihasum musyadi Saya langsung pak, saat pemilu ini selalu keih kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara Jadi setelah terpilih jarang ingat pak Pada G kampung Baik yang ngajar di musola Di madrasah Di masjid dan TPK TPA serta pesantren-pesantren Yang kecil di pedalama Toko agama ini Di tingkat perdesaan jarang diperhatikan Jadi Kadang-kadang Lewat masa idah Pak Lupa Ini selalu Tetapi setiap musim Pemilu begini dikumpulkan Silaturohin Maka kami butuh apa solusinya Jika Pak Prabowo terpilih nanti Di 2024 Terima kasih Ini setengah katanya Oke terima kasih Pak Prabowo Saya ingin menanggapi Slide yang dari Bapak tadi Tentang istilah Makan siang di pompes Dan di sekolah Kami punya pesantren Kami tidak setuju Kalau ada santri peserta didik Dapat biasiswa Sebenarnya tidak setuju Itu mendidik seakan-akan Guru pesantren yang membutuhkan santri Bukan santri yang membutuhkan pesantren Jadi Bapak Kalau jadi Bapak mau ngasih ikan Nama mau ngasih pancing Itu yang penting Pak Kalau ngasih ikan Kami tidak butuh Itu menjadikan pesantren Menjadi nakal Tapi kalau dikasih pancing Insya Allah Nanti Apa yang ingin Bapak akan berhasil Assalamualaikum Tidak ada Dua Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya nyatiti beberapa hal Pak Di saat nanti Bapak Insya Allah akan terpilih menjadi Presiden Satu Dipermudah regulasi masalah Perizinan ekspor Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan Masalah itu tentang Nikel dan segala macam Di sini tidak ada Pak Di sini adanya pohong Itu bisa diekspor Tapi kita tidak tahu Bagaimana regulasi dan perizinannya Itu saja Pak Terima kasih Saya jawab yang terakhir dulu ya Maksud Ibu apa? Iya Kalau tadi Bapak paparkan Jauh mana itu tentang Nikel Biji besi dan segala macam Kalau di Malang Hal itu tidak ada Yang ada Di sini adanya Ketela pohon Dan lain sebagainya Itu pun juga bisa menjadi Yang diekspor Tapi kita tidak tahu Bagaimana caranya Jadi regulasinya dipermudah Dan pendidikan untuk itu bisa dipermudah Iya jadi Ibu Malang kan bagian dari Indonesia Iya kan Malang membutuhkan sekolah Membutuhkan rumah sakit Membutuhkan aspal Memang di Malang gak ada aspal Aspalnya dari Buton Jadi kita ini satu kesatuan Kita satu bangsa dan satu negara Jadi ini semua Adalah untuk Membiayai Guru-guru Yang Bapak tadi Mengeluh dan merasakan Penghasilan kita kurang Kan begitu Bagaimana kita meningkatkan Bapak tanya solusi Solusinya adalah Untuk meningkatkan Penerimaan uang Baru kita bisa perbaiki Kondisi hidup Guru Dokter Perawat Semuanya kita perbaiki Kalau gak ada penerimaan Bagaimana Kalau kekayaan kita Mengalir terus ke luar negeri Bagaimana Ya Ibu ya Jadi saya mengerti Ketela Singkong Sangat strategis Mungkin Singkong kita butuh Untuk Indonesia juga Iya kan Karena kita sekarang Import Gandum Padahal gandum Tidak bisa kita tanam di Indonesia Ya jadi sekarang itu jawabannya Jadi kita tidak bicara malang saja Gak bisa Ya jadi Kira-kira bisa Bapak bisa Bisa mengerti gak Bagaimana ada Seorang calon pemimpin Atau pemerintah Yang hanya janji-janji saja Iya kan Saya Akan perbaiki semua Gaji guru-guru Di semua Bagaimana Uangnya dari mana Makanya saya jelaskan Uangnya dari sini Kekayaan Harus kita kelola Harta kita Harus kita kelola Dengan baik Kita akan jadi Negara sangat makmur Nah Tadi Bapak katakan Saya tidak faham Jadi kalau Kalau Bapak Tidak mau Terima Gak apa-apa Loh kita mau bantu kok Ya Loh Pemerintah Lihat sekarang Anak-anak kita Kurang gizi Jadi Yang kurang gizi Kita bantu Yang sudah cukup gizi Yang tidak mau terima Bantuan Ya Ada masalah Ya bagaimana Bagaimana Kalau Bapak Tidak mau terima Bantuan Gak apa-apa Kita akan Kita akan Salurkan ke Yang perlu Bantuan Kan Bapak Tadi mengatakan Tidak mau terima Biasiswa kan Ya bagaimana Pasti Kita lebih senang Kasih pancing Saya Minta izin Karena saya ditunggu Di tempat lain Saya masih ada Tiga acara Di Malang ini Tiga acara Terima kasih Acara diskusi Mahasiswa Kalau mengundang Prabowo Pasti Prabowo Tidak datang Walaupun datang Pasti yang Visi-visinya Cuma satu Makan siang gratis Dan Betul-betulnya Duit Duit dan duit Pohong Itu bisa Diekspor Tapi kita tidak tahu Bagaimana regulasi Dan perinjian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makin Menguatkan Saya Untuk Tidak memilih Capres Kosong Dua Karena Beliau sudah Pekun Yang ditanya Regulasi Tentang singkong Pohong Kata orang Malang Gila Tapi Dia Menjawabnya Apa Kita Membutuhkan singkong Karena Gantung Tidak Bisa Sudahlah Pak Panjeneng itu Pensium saja Ya Allah Sudah pikun Panjeneng itu Jalannya Saya sudah Kayak gitu Pola pikir Panjeneng itu Sudah Sudah Banyak Lupa ingatan Jadi Sudahlah Istirahat Padua Sudahlah Eka Sudah Terlihat Lelah Oh ya Panjeneng Sudah Waktunya Istirahat Ya Bukan Saya Ngecek Tapi Ini Fakta Salam Salam Enkari Assalamualaikum Merdeka Alhamdulillah Allah Membutuhkan rumah sakit Membutuhkan Aspal Bapak Prabowo Yang terhormat Salon Presiden Indonesia Maksudnya Ibu tersebut Ya Itu Menanyakan Bagaimana Regulasinya Dan Perizinannya Untuk Mengekspor Barang Yaitu Singkong Dan Sejenisnya Bukan Mau Menyekolahkan Anaknya Bukan Pula Mau Berobat Bukan Juga Mau Mengaspal Jalan Ibu Tersebut Tadi Itu Bertanya Bagaimana Regulasi Dan Perizinannya Untuk Mengekspor Barang Yaitu Maksudnya Untuk Dipermudah Dibantu Oleh Pemerintah Itu Maksudnya Seperti Itu Kalau Bapak Prabowo Menjawab Sekolah Rumah Sakit Dan Aspal Saya Rasa Tidak Nyambung Dengan Pertanyaan Ibu Tersebut Tadi Oke Ke Nyambung Ya guys Itulah Beberapa Cuplikan Video Calon Presiden Nomor Urut Dua Yaitu Prabowo Subianto Yang Kemudian Dinilai Oleh Netizen Tidak Nyambung Saat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Masyarakat Saat Dirinya Hadir Di Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia Di Malang Pada hari Sabtu kemarin Penilaian terhadap Prabowo Yang dinilai Tidak Nyambung Itu guys Viral Di media Sosial Dimana Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Diantaranya Yaitu Mengenai Solusi Prabowo Subianto Soal Ekspor Selain Nikel Dan Batubara Kemudian Tentang Kepentingan Capres Terhadap Kiai Dan juga Terhadap Pemberian Pangan Terhadap Siswa Tetapi Kemudian Jawaban Yang diberikan Oleh Prabowo Mengarah Kependapatan Negara Yang harus Bisa Dikelola Dengan Baik Menurut Prabowo Kekayaan Indonesia Harus Bisa Dikelola Dengan Baik Agar Pendapatan Negara Naik Untuk Bisa Mengeksekusi Janji-janji Calon Presiden Nah Hal Inilah Guys Yang Disampaikan Ketika Menjawab Pertanyaan Warga Lain Yang Menyinggung Mengenai Regulasi Soal Ekspor Selain Mikkel Dan Batubara Yang katanya Hal itu Tidak ada Di daerah Tersebut Guys Atau Tepatnya Di daerah Malang Seperti Yang Sama-sama Kita Dengar Tadi Bahwa Prabowo Bianto Kemudian Menjelaskan Bahwa Produksi Dan Ekspor Aspal Memang Berasal Dari Pulau Buton Namun Penghasilannya Bisa Dilarikan Ke Guru Di Sekolah Kemudian Rumah Sakit Dan Lain Sebagainya Dia juga Mengaku Bahwa Pengelolaan Singkong Dan Ketela Mungkin Penting Untuk Indonesia Dan Misah Menggantikan Impor Gandum Yang Selama Ini Dilakukan Dan Jawaban Prabowo Inilah Guys Yang Kemudian Dinilai Oleh Masyarakat Tidak Nyambung Karena Kurang Kejelasan Dan Tidak Mengarah Kepertanyaan Yang Diajukan Padahal Kita Tahu Sang Penanya Tersebut Menginginkan Solusi Dari Prabowo Bianto Soal Bagaimana Regulasi Ekspor Singkong Dan Ketela Pohon Bisa Dilakukan Tapi Sayangnya Sekali Lagi Bahwa Jawaban Yang Diberikan Oleh Prabowo Bianto Tersebut Guys Dinilai Oleh Masyarakat Tidak Nyambung Yang Kemudian Viral Di Media Sosial Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Terima Kasih